Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Brilliant Farm Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah setia bersama channel Brilliant Farm Dan bagi teman-teman yang belum bergabung silahkan di subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Brilliant Farm Baiklah teman-teman sebagai peternak sapi apa yang harus kita siapkan selain sapi mungkin kandang Tentunya yang tidak kalah penting adalah pakan yang murah, berkualitas, bernutrisi tentunya baik Bagi pertumbuhan tenak kita dan selain itu peralatan-peralatan penunjang, obat-obatan dan lain sebagainya Dan secara keseluruhan kita siapkan seperti itu tentunya untuk perkembangan peternakan kita Nah kali ini teman-teman saya akan membahas tentang pakan hijauan Yaitu rumput odot Nah rumput odot sendiri teman-teman ini merupakan salah satu varietas dari rumput gajah ya teman-teman Dan salah satu kelebihan dari rumput odot ini adalah mampu tumbuh pada saat musim kemarau dengan tanah yang tingkat kesuburannya rendah Dan untuk membuktikan ini kami pernah juga menanam rumput odot di lahan gambut Bisa teman-teman lihat di video yang ini ya teman-teman Sehingga teman-teman bisa melihat bagaimana rumput odot ini saat ditanam di lahan gambut Lalu apalagi keunggulan atau kelebihan dari rumput odot ini Selain mampu hidup di tanah yang tingkat kesuburannya rendah Rumput odot memiliki tingkat produksi yang cukup tinggi Terutama pada musim penghujan batang rumput odot terasa lebih lunak Sehingga sangat digemari oleh ternak sapi, ternak kambing Dan keunggulan lainnya teman-teman yang tidak kalah penting adalah Rumput odot memiliki nutrisi yang tinggi dibandingkan dengan rumput gajah varietas yang lainnya Ini teman-teman yang menurut saya luar biasa dari rumput odot ini Rumput odot memiliki protein kasar yang ada di dalam daun Mencapai 12-14% Bahkan ada yang mencapai angka 17% Di samping itu tingkat kecernaan rumput odot mencapai 65-70% Jika teman-teman ingin menanam rumput odot ini Mudah teman-teman dengan cara menanam batangnya Dan bisa juga teman-teman Ngambil dari tunas-tunas yang baru tumbuh Itu bisa kita tanam ya teman-teman Setelah teman-teman menanam rumput odot Teman-teman bisa memanen pertama kali pada umur 70-80 hari Atau teman-teman bisa amati ruas yang paling bawah Itu dengan ketinggian 15 cm ya teman-teman Dan setelah itu teman-teman bisa panen Di usia 30-45 hari pada musim penghujan Atau 40-50 hari pada musim kemarau Nah teman-teman Untuk perawatan sendiri Rumput odot ini tergelang mudah ya teman-teman Seperti yang teman-teman saksikan kali ini Rumput odot saya tanam Menggunakan tunas-tunas yang masih muda Bisa teman-teman lihat di video yang ini teman-teman Disitu Saya menanam rumput odot ini menggunakan tunas-tunas Tidak menggunakan batang Karena pada saat itu pipit belum tersedia Sehingga yang ada tunas saya ambil tunasnya teman-teman Dan saat ini Saya sedang memupuk rumput odot ini Pada usia 1 bulan Dan ini pemupukan kedua ya teman-teman Sebelumnya pada usia 2 minggu Saya gunakan pupuk ponska Yang saya campur dengan pupuk urea Dan di pemupukan kedua ini Saya menggunakan apu boiler teman-teman Apu boiler ini Bisa didapatkan Di Pabrik-pabrik pengolahan sawit Di tempat saya Sangat melimpah teman-teman Dan tentunya dengan harga yang sangat-sangat terjangkau menurut saya Karena apa Kemarin saya membeli Satu truk penuh teman-teman Itu dengan harga 300 ribu Apu boiler sendiri teman-teman Merupakan hasil pembakaran Tandan kosong kelapa sawit Cangkang dan serat sawit Dalam ketel Dengan sungguh yang sangat tinggi Yaitu 800-900 derajat celcius Beberapa hasil penelitian Menyatakan bahwa Apu boiler mengandung berbagai unsur hara Seperti nitrogen P2O5 K2O Dan magnesium Nah teman-teman Kenapa saya menggunakan Popuk apu boiler ini Karena apu boiler ini Biasanya digunakan oleh petani Untuk memupuk sawitnya Teman-teman Dan hasilnya juga Bagus Sehingga menurut saya Ini juga bagus Jika digunakan pada rumput tanaman kita Nah sehingga saya gunakan Popuk ini Dan nantinya setelah Dipupuk dengan Apu boiler ini Tinggal kita Memupuk dengan Pupuk kurya Atau ponska Dengan jumlah yang Tidak banyak lagi Teman-teman Karena Sebagian besar pupuk Kita sudah menggunakan Pupuk organik ini Menurut saya ini organik Karena Merupakan proses pembakaran Dan tentunya ini alami Teman-teman Dan nantinya diharapkan Tanah yang kita gunakan Atau lahan yang kita gunakan Menanam Menanam rumput ini Tidak Cepat Rusak Karena residu-residu Dari Pupuk kimia Yang kita gunakan Nah teman-teman Seperti apa Hasil pembukannya Bisa teman-teman Lihat Seperti ini ya teman-teman Selanjutnya kita tinggal Menunggu Masa panen nanti Teman-teman Dan saat kita panen Mudah-mudahan Nantinya batangnya Besar-besar Karena ini baru Pertama kali Nantinya panen Teman-teman Dan kita bisa harapkan Jika batangnya besar Setelah itu Nantinya dapat Tumbuh Dunas-dunas Yang banyak Sehingga Dapat memenuhi Kebutuhan Pakan ternak kita Dengan nutrisi Yang baik ya teman-teman Dan bagi teman-teman Semuanya Yuk Tetap Semangat Peternak Tanam hijauan Agar Ternak-ternak Sabe kita Tidak Kekurangan Pakan ya teman-teman Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Salam Ngarit Salam Brilliant Farm Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax